Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel pada selasa 22 Oktober 2024. Kunjungan Blinken ke Israel ini merupakan kunjungan kesebelasnya sejak konflik Israel-Hamas pecah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas soal kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar pada minggu lalu. Blinken menyatakan bahwa kematian Sinwar dapat menciptakan peluang baru untuk mengakhiri konflik di Gaza. Selain itu, Blinken juga membahas soal pembebasan para Sandra dan juga menjamin keamanan bagi Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam pertemuan tersebut, Herzog mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungannya terhadap Israel dalam berbagai bidang. Herzog juga menyinggung soal kematian Sinwar yang berpeluang untuk membebaskan para Sandra yang ditahan di Gaza. Selain itu, Herzog juga membahas soal serangan kelompok Israel. Menurutnya, Israel kini tengah mengambil langkah untuk menghilangkan kemampuan Hezbollah di Libanon. Dalam kesempatan itu, Herzog juga menyuarakan soal serangan Iran ke Israel pada 1 Oktober lalu. Ia menegaskan bahwa serangan Iran ke Israel harus ditanggapi dengan melakukan serangan balasan. Pertemuan itu terjadi, usai Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Blinken kemungkinan akan melakukan perjalanan selama satu minggu untuk mengunjungi Israel dan sejumlah negara-negara Arab seperti Jordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!